Oke, selamat pagi, selamat sahabat, selamat datang kembali di Hermawan Mijaksono Podcast Religius. Kali ini sudah ada di episode keempat, sudah empat minggu artinya ya. Jadi untuk saat ini sharingku berjudul Sedikit Yang Dipilih. Pernah dengar ayat yang berbunyi seperti itu? Apa ya ayatnya nih? Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Pernah dengar itu atau sering banget dengar itu atau sudah bosan banget dengar itu? Ayat ini biasa digunakan untuk menunjukkan superioritas, kondisi yang lebih baik dari orang lain, the best, the chosen one, dan umat pilihan. Jadi dari sekian banyak yang dipanggil hanya sedikit yang dipilih. Banyak nih, banyak yang dipanggil, dikumpulin, diambil satu rasa kita kayaknya yang rasa bangga gitu ya. Dari sekian banyak yang dipanggil hanya sedikit yang dipilih. Few are chosen. Few are chosen. Contoh nih, banyak yang ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri tetapi sedikit yang bisa terpilih jadi mahasiswa di perguruan tinggi itu. Banyak yang melamar kerja tetapi sedikit yang diterima kerja. Menjadi sedikit adalah sebuah kebanggaan. Terpilih ini, terpilih. Ditambah ada dukungan ayatnya, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ayatnya di Matthew 22 ayat 14. Ketika sebuah tindakan didukung oleh sebuah ayat, jadinya it's perfect. Ini menjadi sebuah hal yang sempurna banget. Tindakan gue, ada ayat yang mendukungnya nih. Aku nih, orang yang terpilih nih. Ayatnya nih ada nih. Cocok banget nih sama kehidupan gue saat ini nih. Menjadi seorang yang terpilih nih. Is it? Bener begitu. Kita breakdown ya. Perikop Matius 22. Ada beberapa cerita yang Yesus sampaikan. Baca semua Matius 22 itu. Cerita-ceritanya apa aja nih? Ini aku catat setidaknya kita punya empat judul, subjudul disitu. Yang pertama, tentang membayar pajak pada kaisar. Itu di ayat 15. Yang kedua, pertanyaan orang saduki tentang kebangkitan. Di ayat 23. Yang ketiga, hukum yang terutama di ayat 34. Dan yang keempat, hubungan Yesus dan Daud di ayat ke 41. Mengapa di dalam satu perikop kok banyak ceritanya? Banyak sub-sub judulnya? Memangnya audiensnya siapa sih? Kok sampai sebanyak itu gitu? Sub-sub judulnya? Untuk tahu cerita ini di Matius 22. Kita harus balik lagi ke Matius 21. Mundur lagi, mundur lagi. Matius 21 ayat 23. Lalu Yesus masuk ke baik Allah. Dan ketika ia mengajar di situ. Datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Kepadanya dan bertanya. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jadi audiensnya ada dua menurut ayat ini. Satu, imam-imam kepala. Dan yang kedua adalah tua-tua bangsa Yahudi. Cerita ini Yesus berbicara di depan imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Yesus melakukan tanya-jawab dengan imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. The chief priest and the elders. Mereka itu Yesus dengan lawan debatnya ini berusaha untuk saling menjatuhkan. Saling adu argumen, adu filosofi, adu-adu pengetahuan. Tapi emang gak pukul-pukulan fisik ya. Ini aja, depat-depat omongan aja. Chief priest dan elders, aku singkat menjadi CPE versus Jesus. Aku singkat menjadi J. Jadi CPE versus J. CPE, ini debat yang pertama nih. Ini di ayat 21. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Yesus menjawab, Jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu. Seperti itu. Wesh, didatang lagi. Kami tidak tahu kuasa apa. Yesus, sikat lagi. Aku juga tidak mengatakan kepadamu. Dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Itu di Matthew 21, ayat 23-27. Kalau kita baca lengkapnya. Jadi, saling serang ya. Eh, lo pakai kekuatan apa lo begini? Oh, lo kasih tahu dulu ini. Nanti baru gue kasih tahu. Wah, gue gak mau kasih tahu. Kata CPE. Yesus bilang, yaudah kalau lo gak mau kasih tahu, gue juga gak mau kasih tahu. Jadi, ada hentakan-hentakan. Ada apa? Punchline-punchline. Jadi, ada first strike. First strike-nya adalah Yesus yang strike. Aku juga tidak mengatakan kepadamu. Mematahkan argumen CPE, Yesus. Lanjut lagi nih. Ada sebuah cerita yang Yesus utarakan. Kemudian CPE bilang, jawab. Yang terakhir. Yesus jawab lagi. Sesungguhnya pengungut-pengut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahulih kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 21, ayat 31. Distrike lagi. Nyerang lagi. Patahin lagi. Mematahkannya di ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pengungut-pengungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahulih kamu ke dalam kerajaan Allah. Diserang lagi nih. Ia akan membinasakan orang-orang jahat. CPE. Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Matius 21, ayat 31. Dan Yesus jawab, kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Strike lagi. Ini adalah strike yang ketiga. Yesus berkata bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi, kita membaca di ayat 21, tujuannya adalah buat tahu cerita cerita apa yang ada di pasal 22. Makanya kita kembali ke pasal 21, Matius 21. Supaya kita tahu di 22 ini ada apa ya. Kenapa ya 22 ini terjadi? Kenapa ya dia punya banyak cerita yang panjang sampai 4 tahapan tadi? Oh, ternyata begini. Oh, ternyata Yesus dan chief priest dan elders ini memang udah ini. Udah bertarung gitu ya. Mereka itu sudah dalam kerangkeng. Sudah dalam satu tempat pertarungan. Mereka itu emang udah bertarung. Makanya di ayat 22, di pasal 22 adalah kelanjutan pertarungan dari pasal 21. Semua jawaban Yesus diberikan untuk menyindir lawan debatnya dan berhasil. Bukti keberhasilannya. Matius 21 ayat 45. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Emang udah kesindir nih. Yesus itu tepat naro, bomnya itu disitu. Kesindir emang seperti itu. Tanya jawab terus berlangsung ya. Pertarungan ini terus berlangsung hingga sampai ke Matius 22. Kita baca nih Matius 22. Ceritanya. Ini latar belakang cerita tadi. Mengapa sih ada kata banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih ini latar belakangnya. Berantem-berantem dulu, debat-debat dulu, debat-debat dulu. Dan sampailah di sini. Cerita dimulai. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Gimana sih ini? Emang kita tahu ini kelanjutan cerita dari pasal 21 dari mana? Ini dari ayatnya. Matius 22 ayat 1. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Di versi King Jamesnya. And Jesus answered and spoke unto them again by parables and said. Jadi answered, menjawab, dan berbicara lagi. Jadinya ini adalah melanjutkan pertarungan yang sudah ada. Tadi sudah di strike tiga kali ya. Ini ngelanjutin lagi. Jadi melanjutkan pertarungan lagi nih. Debat-debat lagi. Cerita dimulai dengan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Ini ceritanya. Kita baca ya. Matius 22 ayat 1-4. Aku membagi cerita ini menjadi beberapa part-part yang menjadi paragraf ya. Ini kayaknya paragraf, 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 beberapa paragraf. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraan telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Mengundang. Ada seorang raja mengundang undangan untuk datang. Lanjut. Matius 22 ayat 5-6. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu menyiksa dan membunuhnya. Diundang gak mau ngurusin bisnisnya dan malah yang undangnya dibunuh. Lanjut. Matius 22 ayat 7. Maka mur kalah raja itu. Lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Aduh kurir gue dibunuh ya. Yaudah kalau gitu. Sikat balik. Kata rajanya. Seperti gitu ya. Matius 22 ayat 8-10. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya. Perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ya ya udah dibunuhin. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang dikumpulkan. Yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi akhirnya yang diundang semua deh ya udah. Lo ke jalan sana. Siapa yang lo temuin? Angkut deh yang jahat yang baik. Mari parti-parti men. Kata raja seperti itu. Matius 22 ayat 11-13. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu. Raja datang. Ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya. Hai saudara. Bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Disanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi lagi parti berjalan nih. Raja datang loh. Ada seorang gak pakai baju pesta. Angkut deh. Comot deh. Seperti itu ya. Ditanya. Diam aja. Akhirnya suruh hamba-hambanya ikat dan dicampakkan. Dibuang. Campakkan itu gini. Basit ya. Kalau dibuang kan gini. Campakkan berarti mencampakkan itu berarti membuang dengan tenaga. Iya gak? Matius 22-14. Selanjutannya ayat ini. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Inilah terbelakang ceritanya dari tadi ya. Dari debat antara Yesus dan elders dan chief priest. Dari debat itu timbulah sebuah perumpamaan. Ini yang diceritakan perumpamaan tentang perjamuan kawin. Kemudian ditutup dengan kata yang tadi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Pertanyaannya. Siapakah yang banyak? Yang banyak nih. Siapa nih? Matius 22-10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang. Yang dicumpainya di jalan-jalan. Yang banyak. Diwakili oleh kata semua kan? Banyak kan? Siapakah yang sedikit ketika raja itu masuk ia bertemu tamu-tamu. Ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Matius 22 ayat 11. Jadi. Banyak yang dipanggil. Banyak. Itu diwakili oleh semua. Dan sedikit diwakili oleh seorang. Bener gak? Banyak itu kan semua ya. Lebih dari satu ya. Kalau sedikit ya. Satu sedikit. Singular. Kalau plural. Itu lebih dari satu. Banyak hitungannya. Tapi kalau seorang berarti sedikit kan? Satu. Atau. Apakah banyak itu sama dengan satu. Dan sedikit itu sama dengan semua. Kan enggak kan? Kalau banyak. Ya semua. Kalau sedikit. Ya satu. Siapa sih sedikit itu? Sedikit adalah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi. Dipilih untuk apa? Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Tempat ratap dan kertak gigi. Jadi. Ayat. Banyak yang dipanggil. Sedikit yang dipilih. Itu. Tidak tepat untuk menunjukkan superioritas. The best. Atau chosen one. Jadi jangan. Bangga-bangga. Atau bangga banget. Kalau dibilangin. Dibilangin dengan ayat ini. Kamu. Dari banyak yang dipanggil. Ternyata kamu yang dipilih. Karena ayat ini latar belakangnya adalah. Dipilih untuk dibinasakan men. Dipilih untuk dicampakkan. Masa mau gitu. Atau. Memang mau. Memang mau ya. Dipilih untuk dicampakkan. Ya kan? Enggak ya. Jadi. Enggak tepat aja tuh. Ayat digunakan untuk. Ngebangga-banggain diri kita. Dari banyak orang ini. Aku yang terpilih. Dari banyak. Sedikit yang terpilih. Gua deh yang sedikit itu. Bukan itu men. Yang sedikit itu ya. Tisi orang parisi. Dan. Elders-elders. Dan chief priest tadi. Sanhedrin tadi. Seperti itu men. Begitu saja. Sharing saya. Pada saat ini. Sampai jumpa di. Podcast berikutnya. Minggu depan. Bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax